Selamat malam buat semuanya, nyanyah belum bisa sebutin namanya satu-satu, tapi nyanyah ucapkan selamat datang. Malam ini tanggal 22 Januari 2001, kita bertemu lagi di Zoom-nya Urban Mong. Malam ini kita temanya mengenai sinkronisitas. Teman-teman pasti udah secara garis besar udah tau sinkronisitas apa, coba sambil diketik biar kita aktif juga ya. Diketik di chat, sebenarnya sinkronisitas itu menurut versi teman-teman itu apa, silahkan. Nah ini kalau secara teori umum, kalau dicari maknanya ya, ini kita udah tau sebenarnya, ini adalah pengalaman lebih dari satu, berarti dua, tiga, dan beberapa kali kejadian dalam hidup kita yang seringkali seperti terhubung secara tidak sengaja muncul bersamaan tanpa kita duga. Nah pengalaman-pengalaman ini sebenarnya memberikan makna yang berbeda di setiap orang. Itu secara garis besar makna dari sinkronisitas atau sinkronisitas. Selanjutnya tanya-tanya silahkan. Tapi kalau untuk mengenai sinkronisitas sendiri teman-teman, ini nyanya-nya kasih bocoran mungkin juga bisa dicatat ya. Sebenarnya jiwa kita, soul kita ini harus punya sense of humor. Kenapa? Agar bisa menangkap vibrasi-vibrasi dari sinkronisasi yang sebenarnya itu alus banget. Frekuensinya itu alus banget. Dan butuh kejelian yang sangat mendalam. Nah teman-teman bisa lihat sendiri di layar monitor, apa beda antara sinkronisitas dan kebetulan. Dan sinkronisitas adalah sistem besar dari bagian kecil kebetulan. Atau sinkronisitas adalah sistem besar dari bagian kecil koinsidens. Karena kita malam ini mau membahas sinkronisitas, sinkronisitas itu lebih detail teman-teman dari koinsidens sendiri. Dan nyanya bukan tipe orang yang juga percaya dengan, apa ya, there is no coincidence itu benar. There is no coincidence. Tapi memang yang betul adalah ya sinkronisitas itu ada. All sinkronisitas are a casual correlated events in space or time. Sinkronisitas terhubung dengan setiap kejadian di luar bumi, galaksi, atau tata surya. Seperti Sika sendiri pahami bahwa kita memang bagian dari makro semesta, kita adalah subatom partikel terkecil sehingga saling terhubung. Yang ini harus kita ingat. Sinkronisitas itu sebenarnya setiap orang memiliki. Hanya saja butuh kejelian, butuh pembelajaran. Seperti seseorang yang sedang membawa lentera di dalam gambar, kita bisa lihat beribu-ribu bintang di luar sana yang sebenarnya juga ada jawaban atau tanda-tanda untuk jiwa kita sendiri. Terkadang kita membawa lentera hanya sejarak semeter di depan kita. Khawatir ada hal-hal yang kita takuti yang sebenarnya tidak ada di depan. Seringkali kita mengabaikan pertanda-pertanda di luar dari lentera yang kita bawa. Padahal indera kita, indera perasa, indera melihat, pendengar itu bisa berkali lipat lebih sensitif apabila kita terbiasa dalam kegelapan, darkness. Oleh karena itu teman-teman, sinkronisitas ini biasa terjadi sama orang-orang yang hidupnya sering ditempah. Tidak bisa terjadi sama orang-orang yang terbiasa di manja ataupun comfort zone. Oke berikutnya. Nyanya mau baca dulu chat dari Kak Ichi. Kak Ichi juga baru mengalami sinkronisitas. Dia baru sadar beberapa tahun lalu pernah bahas tentang pernikahan sama teman dekat pas 2017. Bahas mau berapa yang diundang, konsepnya, dan lain-lain. Lah kok ya malah adeku besok nikahannya konsepnya mirip yang pernah kubahas di 2017 itu. Baru nyadar aku pas habis TM kemarin tiba-tiba keinget bahasan itu. Oke ini sebenarnya sinkronisitasnya bahkan dari 2017 ya. Ini antara subcons recognition atau sebenarnya bagian dari low attraction sebenarnya yang Kak Ichi alamin. Kayak gitu. Tapi kita akan bahas detailnya itu masuknya ke tipe sinkronisitas yang mana. Di monitor berikutnya ini sekarang teman-teman bisa lihat ya sign dari semesta. When you break out the matrix by accident you can see what happen. Ini seseorang, ini joke sih sebenarnya. Seseorang sedang memotong kayu besar. Besar banget. Dan ternyata ini sebenarnya makna simbolik ketika seseorang berusaha, telaten, disiplin. The craftsman ini maksudnya memotong kayu ini kan butuh kejelian. Dia dipotongan yang tepat. Kapan tekanannya. Kemudian kelelahan yang dia alami. Dia enggak patah semangat. Dia terus memotong kayu ini. Pada akhirnya mendapatkan hasil. Cuma di sini adalah gambaran ketika kita tidak pernah lelah dengan perjalanan hidup. Ketika kita tidak pernah mengeluh dengan apapun yang terjadi dalam situasi hidup. Ketika kita selalu semangat dengan apapun yang terjadi. Maka semesta akan memberikan bocoran. Tanda petik. Gambar ini sebenarnya adalah gambar bocoran dari semesta. Mengenai hal-hal yang sebenarnya sudah tersedia disiapkan buat kita. Tapi butuh orang-orang yang memang berbeda. Berbeda ini dalam arti bukan dia memiliki kemampuan khusus. Enggak. Setiap orang itu berhak. Hanya saja will-nya. Keinginannya. Urge-nya. Untuk menemukan dirinya sendiri. Ini sudah jaminan banget teman-teman. Ketika kita seseorang bisa sedikitnya bocor dengan matrik semesta. Maka akan banyak hal, keajaiban, miracles yang terjadi dalam hidup kita. Itu sudah pasti. Sudah pasti. Binder dan death. Ini teman-teman bisa cek sendiri. Kita sambil baca juga. Matematika. Makanya ini siapa yang benci matematik ini perlu hati-hati. Karena sebenarnya angka itu adalah bahasa pertama kali semesta kepada manusia. Matematik. Kemudian matriks ya. Kemudian musik. Nah teman-teman kan tadi dengar musik ya. Ini sebenarnya adalah salah satu sinkronisasi. Siapapun ini bisa terkonek. Musik yang didengar setiap hari tiba-tiba muncul. Kalau nyanya itu lebih sering sinkronisasinya udah sampai di titik handphone mati. Bukan mati sih, maksudnya gak masang musik. Tiba-tiba jauh nih jaraknya. Tiba-tiba dia nyanyi sendiri handphonenya. On musik. Itu antara di hijack sama sinkronisasi. Tipis bedanya sebenarnya. Jadi muncul musik yang pas banget dengan pertanyaan yang baru aja lewat di dalam pikirannya. Nah teman-teman mungkin gitu juga. Ketika punya pertanyaan dalam hidup, abis itu gak usah dipikirin jawabannya. Dirilis. Karena kalau dipegang terus maka jawabannya gak akan muncul. Kunciannya disitu. Ketika kita punya pertanyaan dalam hidup, nyanya-nyanya ulangin. Ketika kita punya pertanyaan dalam hidup, personal, apapun, pikirkan, langsung rilis. Jangan dipikirin terus stress over thinking. Kagak kelar-kelar yang ada depresi malah. Ujung-ujungnya sih, skizofrenia. Jangan. Jadi kalau kita punya pertanyaan apapun, kita tuh gak sendiri. Kita tuh sama semesta, semesta tuh gak pelit sama ilmu. Cuma kita harus rilis. Tanya, rilis. Tanya, rilis. Karena jatuh dari manapun. Musik salah satunya. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba denger ada musik, mau itu tiba-tiba dangdut yang mungkin gak doyan gitu ya. Tapi maknanya itu mungkin ada. Atau mungkin dia jingle iklan. Atau, apa ya, merek-merek yang punya tagline. Atau mungkin tiba-tiba teman-teman searching sosial media, Instagram, Twitter, tiba-tiba kena sama jawabannya. Nah, itu musik juga bisa. Siap, abis ini kita masuk ke rumusnya sinkronisitas. Tapi sebentar Kak Chandra, sebelum kita masuk ke rumusnya sinkronisitas, teman-teman sudah mulai siapkan kertas ya. Karena kita akan sedikit menggambar. Ini mau cek. Chattingan dulu. Yah, mau tanya apa angka termasuk, sinkronisitas termasuk. Nanti kita akan bahas itu ya di bab berikutnya. Itu tadi Kak Vivian. Oke. Kak Atmajaya, Ursa Mayor, Ursa Minor. Cakep, Kak Atmajaya pakai bahasa bumi. Kan gak semuanya tahu Ursa Mayor, Ursa Minor. Coba dijelaskan di chat buat teman-teman maksud dari Ursa Mayor, Ursa Minor itu apa. Si bintang ini. Sekarang sambil menunggu Kak Atma menjelaskan Ursa Mayor, Ursa Minor, kita masuk ke rumusnya sinkronisitas. Kita mulai menggambar-gambar. Oke, biar kita paham apa sih dibalik rumusannya. Oke Kak Chandra, kita langsung masuk ke rumusannya. Ini kita balik lagi ya. Sebenarnya dari mana sih sinkronisasi ini berasal dan setiap orang kok beda-beda. Nah, di sini rumusannya. Penting banget. Oke. Transmission velocity. Itu yang pertama ya di media capabilities. Itu maknanya adalah, bisa dimulai catat. Transmission velocity maknanya adalah kecepatan penerjemahan dalam frekuensi gelombang otak atau berhubungan dengan elektromagnetik. Nah, ini yang dialami tadi sama Kak Rob. Dan beberapa teman-teman, Kak Rizky. Berasa cakra maka otak kebuka lebar seperti bunga terbuka. Oke, nyanyi ulang lagi. Transmission velocity maknanya adalah kecepatan penerjemahan pada frekuensi gelombang otak. Jadi ini medianya ya. Kecepatan penerjemahan pada frekuensi gelombang otak. Ini disebut transmission velocity. Oke. Yang kedua, paralelism. Teman-teman sudah tahu ini adalah komunikasi dua arah. Tidak bisa satu arah, paralelism. Jadi sinkronisasi ini terjadi ketika kita bisa menerima simbol-simbol dan balik lagi transmission velocity-nya secepat apa, itu yang akan memudahkan. Semesta itu suka sekali dengan soul yang ketika mendapatkan simbol langsung cepat-cepat gerak, cepat gerak, cepat gerak, cepat artikan, cepat artikan. Karena speed, time itu tidak menunggu. Selanjutnya, poin ketiga, simbol set. Simbol set ini adalah bentukan-bentukan yang bisa, ingin nyulang ya. Simbol set ini adalah bentukan-bentukan yang bisa dilihat oleh mata kita sebagai pertanda. Misalnya, misalnya, gue kepingin beli mobil, tapi warnanya apa ya? Kok itu yang merah sama biru bagus? Aduh, gue bingung nih. Eh, gak lama kemudian ada simbol set muncul. Teman-teman lihat gelas warna biru, tiba-tiba teman-teman lihat sendal jepit warna biru. Pokoknya biru, 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 biru. Itu sebenarnya semesta informasiin UD, warna biru aja, ntar daripada warna merahnya sel, kayak gitu. Simbol set maksudnya itu. Kemudian kita masuk yang rehearsability. Kak Putih yang paralelisme itu komunikasi dua arah, antara simbolik dengan si penerima pertanda. Sekarang kita masuk ke rehearsability, maknanya adalah trial error. Oke, awal-awalnya kita ketika mau belajar sinkronisitas itu selalu trial error. Ilmuwan aja gak pernah langsung menemukan kok pasti ada trial error. Kita pun begitu juga untuk menerjemahkan pesan-pesan dari alam. Oke, rehearsability itu maknanya trial error. Kemudian pengalaman, experience. Kemudian yang ketiga adalah praktek atau terbiasanya. Ulang lagi, rehearsability ada tiga poin. Trial error, kemudian pengalaman atau experience. Yang ketiga adalah praktis atau terbiasa. Kita sekarang masuk ke reprocessability atau processing capability. Teman-teman bisa tahu ini maknanya udah jelas. Reproses itu adalah memproses ulang apapun yang sudah masuk. Memproses ulang, observasi. Seperti Kak Grace mungkin lewat mimpi, tapi baru sadar kemudian. Itu gak apa-apa, itu bagian dari reprocessability. Memproses, kemampuan memproses. Kemudian kita masuk ke media sinkronisity, di mana pola-pola itu terbentuk dan membagi kepada gelombang otak sebagai bentukan dari habit dan behavior, kebiasaan. Mengkoordinasikan behavior atau kebiasaan. Media sinkronisitas ini pada akhirnya menciptakan pola untuk mengkoordinasikan behavior atau kebiasaan. Yang ini ulang sekali lagi, media sinkronisity ini pada akhirnya adalah ketika otak kita membagi, apa, men-share, membagi pola untuk dikoordinasikan dalam bentukan behavior kita. Terima kasih. Terima kasih.